Kampanye menjak kepada kebaikan yang kemudian Hilaf disana gitu ya Hilaf disana Nah sedikit, jadi kami juga ada brosur Bagaimana program kami dan juga di web kami bisa dilihat Oke Jadi insya Allah disana terbuka ya Kalau tadi sampai saya baca di tweet Menyamakan kami dengan beberapa akun yang tidak jelas Di sedekah harian Webnya jelas, alamatnya jelas, kantornya jelas Nomor HPnya jelas, sampai Donatur itu boleh ikut bareng, nyalurin dana Jadi di sedekah harian itu semuanya relawan Semuanya donatur Jadi teman-teman masyarakat Indonesia hari ini Insya Allah Mudah-mudahan kami dari sedekah harian Memohon maaf Jika kemudian disebabkan oleh cara kampanye kami Yang mungkin kurang baik, kami hilaf Akhirnya banyak perasaan-perasaan buruk Terhadap kami, terhadap agama kami dan juga terhadap Ayat-ayat Allah Sekali lagi tidak niat kami untuk melakukan itu Cuman yang pasti memang kami sedang mengkampanyekan Sedekah sehari seribu Kemudian bangsa Indonesia sedekah sehari seribu Peduli sama-sama gitu ya Sehingga Indonesia ini bisa rapi Bisa tidak ada orang miskin Kok bisa? Saya punya mimpi Insya Allah Kalau Allah izinkan Dan saya Cakup izinkan Bersama Istiqlal mungkin Saya akan mengajak warga Indonesia untuk sedekah sehari seribu Bayangkan jika 1% saja Masa Indonesia ikut sedekah sehari seribu Rutin itu dikelola oleh yang amanah tentunya Dan kami sedang berusaha untuk melakukan itu Nasihatlah kami Akan ada 2,5 miliar dana untuk orang miskin Orang fakir dan orang tidak mampu Dan kita akan bantu mereka gitu Dan siap di audit ya? Dan siap di audit Tadi seolah-olah di ketenya sama audit nih Mbak Putri Jadi kalau ada auditor yang bersiap untuk kemudian tidak dibayar Kami siap untuk di audit Oke Insya Allah Karena di sedekah harian tidak ada yang dibayar Kalau sekarang dari program itu sudah mengumpulkan berapa rupiah? Yang sedekah sehari seribu itu Bukan Dari program yang kemudian sudah ditutup Titip doa 3 juta 3 juta? 3 juta rupiah Oke baik Dan itu untuk program rumah belajar kami di daerah Banten Baik Di mana belajar orang-orang tidak mampu Kita latih skill Dan mereka kita motivasi untuk menjadi seorang pengusaha Oke Jadi orang miskin tidak selamanya meminta Kita ajak mereka untuk kemudian memberi kepada sesama Apakah akan ada program-program seperti ini Di lain waktu? Program seperti apa? Program titip doa seperti ini Ada lagi atau sudah cukup ini saja? Yang pasti jika Ustaz Yaakub berkenan Kami akan selaturahmi setelah hari ini Kita akan banyak mentah nasihat Kita akan berkunjung Kita akan selaturahmi semuanya Ya Karena ya mudah-mudahan hari ini Menemukan saya dengan Ustaz Yaakub Kita akan banyak nasihat Dan kita akan sinergi lah Indonesia ini butuh orang-orang baik untuk sinergi Oke Untuk merapikan masalah bangsa ini Oke Pak Ali Ya itu tadi Ibu Reni Ya memang begitu Bu ya Memang sekarang Ada Bahkan mungkin banyak oknum-oknum yang Menjual ayat Untuk mengejar duit kan gitu kan Namanya oknum wala keduh ya Jual ayat kejar duit Seperti itu ya Dan itu memang Orang-orang yang dilaknat Seperti itu ya Ya Nah jadi Ya betul ya bahwa Tidak boleh menjual ayat seperti tadi Ya Artinya menjual agama Untuk mencari kepentingan dunia Ya Makanya termasuk hal ini adalah Kalau kita lihat misalnya Dalam surah Yasin Ibu ya Ya Itu tentang berdakwah itu ya Ya Ada Dalam surah Yasin Ada Ayat yang demikian Ya Jadi Ceritanya Habib An-Najjar Menurut Sumber-sumber Ahli tafsir itu Berkata kepada Orang-orang yang Tidak mau Menerima dakwah Para rasul Kemudian Habib An-Najjar Menasihati ya 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 Kau mit tabi'ul Mursalin Ittabi'u Malayas'alukum Ajron Wahum Muhtadun Gitu kan Ikutilah orang-orang Yang dalam berdakwah Tidak minta imbalan Gitu loh Nah Tidak minta upah Karena mereka adalah Orang-orang yang mendapat Hidayah dari Allah Nah Mahumnya Kamu jangan mengikuti Orang-orang yang dalam berdakwah Minta imbalan Karena mereka itu Orang-orang sesat Begitu Itu Al-Quran seperti itu Baik Semuanya sudah jelas Ini semuanya niat baik Caranya kemudian sudah diakui Terima kasih sayang sekali Waktu kita terbatas Tapi semoga informasi ini Sampai ke pemirsa Dengan tepat Dan bermanfaat Dengan tepat juga Terima kasih Mas Abdul Aziz Dari Sidiqah Harian Terima kasih Terima kasih Waktunya sudah habis Terima kasih Bapak Ali Mustafa Yaakub Imam Besar Masjid Istiqlal Terima kasih sudah Waktunya bersama kami Di suara Anda Dan pemirsa Pemprov Dek Terima kasih Terima kasih